Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI memberikan penjelasan kenapa tidak menayangkan pemutaran film pengkhianatan G30 SPKI. Sikap tersebut diambil berdasarkan pertimbangan. Pernyataan tersebut disampaikan TVRI menjawab pertanyaan yang diajukan sejumlah pihak kepada TVRI dan stasiun-stasiun televisi lain tentang penayangan film G30 SPKI. Setiap kali memasuki tanggal 30 September selalu muncul kontroversi mengenai pemutaran film ini. Menurut birut LPP TVRI Iman Brotoseno, TVRI harus menjadi alat perkat sosial dan pemersatu bangsa sehingga tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di antara masyarakat. Sementara itu beberapa hal yang mendasari TVRI tak menayangkan film G30 SPKI lagi, antara lain bahwa sejak tahun 1998 pada masa pemerintah Presiden Habibi, film tersebut sudah tidak ditayangkan di TVRI. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Penerangan RI saat itu yaitu Letnan General TNI M. Yunus Yosvia bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film pengkhianatan G30 SPKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. Menteri Pendidikan ketika itu yaitu Juwono Sudarsono juga membentuk tim khusus untuk mengevaluasi semua buku sejarah dalam versi G30 SPKI. Sementara bagi channel TV One, ini merupakan tahun keempatnya menayangkan film pengkhianatan G30 SPKI. Seperti tahun-tahun sebelumnya, film yang dinanti-nanti masyarakat itu tayang pada Kamis 30 September setiap pukul 9 malam. Sebagai televisi yang fokus di program news, sudah menjadi keharusan bagi TV One untuk selalu menyajikan film-film yang punya kaitan erat dengan sejarah bangsa. Film G30 SPKI sudah menjadi acara rutin yang harus kami tayangkan tiap tahun, kata Direktur Program dan Produksi TV One, Dedy Utama. Dalam keterangan tertulisnya, film G30 SPKI yang diproduksi tahun 1984 karya Arifin Chenur itu memang masih menarik untuk ditonton. Bahkan dari tahun ke tahun, jumlah penontonnya terus meningkat. Saya kira tak ada film sehebat G30S yang pesonanya begitu memikat, sehingga halayak tidak pernah bosan menontonnya. Itu film mestinya mendapat penghargaan dari Muri karena punya rekor terbanyak dalam penonton. Terima kasih telah menonton!